Apakah Anda rela mengeluarkan uang 9 juta rupiah untuk sebuah tongkat selfie? DJI, perusahaan pembuat drone, mengeluarkan kamera dengan resolusi 4K. Kamera ini juga dilengkapi dengan gimbal stabilization yang akan membuat Anda stabil bila berjalan dengan cepat. Kita akan bergering kelapa gading saat ini. Kelebihan kamera Osmo adalah gambar terus stabil meskipun objek terus bergerak, berjalan cepat hingga berlari. Kita tes. Bilih-bilih, Aus. Lanjut lagi. DJI Osmo ini memiliki fitur joystick, jadi kita bisa menggerakkan kameranya ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Kita juga ada fitur tombol ini untuk memfoto, tombol ini untuk merekod. Double tap untuk menggerakkan kamera ke depan. Triple tap untuk selfie mode. Kita selfie mas. Selfie. Selfie. Ini dengan orang Hybrid RC, salah satu distributor Osmo. Mas ini kalau untuk kelebihannya kamera Osmo ini apa sih? Ya, DJI Osmo ini ada untuk kualitas kameranya, video dia sudah 4K. Oke. Terus dia sudah bisa ada slow-mo. Slow motion itu 120 fps untuk kualitas dia di Full HD, kita kalau merekod 30 menit. 30 menit ya? Ya, 30 menit untuk standby sekitar 45 menit. 45 menit ya, lumayan agak boros sih sebenernya. Dewiki, bagaimana menurut Anda kamera ini? Kalau untuk movingnya sebenarnya enak. Karena kita stabil gitu kan. Kalau untuk seorang foto jurnalis, kita perlu monitor audio. Di sini sebenarnya sudah ada jack untuk masang ke audionya. Tapi sayang kita nggak bisa memonitor gitu. Kesimpulannya kamera ini cukup canggih apabila Anda seorang hobis. Namun cukup powerful jika Anda seorang semi profesional. Radiata Prawira, Jakarta.